eh mau hujan kayaknya kan? iya, mau hujan banget hahaha itu apa itu? itu serius burung? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman? semoga anda keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya dan apa kabar semuanya? dan selamat datang di channel Ugaera 135 sekarang saya lagi ada di apa ya, di pinggiran sungai di bawah dan banyak juga kebun bambunya ya saya mau telusuri di sini, siapa tahu kita nemuin sesuatu di sini dan kita bisa menjelaskan apa yang kita temuin oke, gimana kabarnya? lanjut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini satu ini satu kan? yang kecil satu tapi dua bisa nih dipakai itu ini satu ini dua saya bakat tidak sedih lihat saya tidak tidak yang tidak tidak hai 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 dengarkan Hai sekarang mendesas itu kayak suara babi gitu Oh di sini lebih aja kan Alem hai 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 di mana buka jaring ini ada eh di sana di pasang sini ya Oke nambil dulu ya Halo guys Nah jadi kita ini ada di tengah perkebunan pisang ya kalau nasional banyak banget pisang tadi di lokasi pertama kita tuh tak jadi karena tidak ada tempat buat menyimpan motor bukan ada sih ndak aman jadi kita pindah nih cari ke tempat yang sepi jarang orang keluar ini kita lagi apa namanya masang memasang jaring buat tangkap burung tuh kamu kayaknya mudah nungguin eh mau hujan kayaknya kan itu serius burung Oh setelah lagi kena prank kenapa nyaring banget rame banget tiba-tiba tuh guys lokasinya banyak bambu-bambunya bambu bagus aja udah mulai udah mulai ada yang bersuara disana tuh burung kecil nah di atas tapi nah putih lang juga ada kita pasang di sini ya Oke jaring dipasang kita jalan-jalan siap Oke kita pasang burung dulu ya eh pasang burung pasang jaring dulu ya Oke akhirnya selesai juga di atas jaringnya nih jaringnya nih jaringnya nih tentu sana tempat tunggu ya pendek amat lah lima meter kaya tingginya eh lebarnya mah ada tiga meteran kayak eh dua dua setengah lima meter enggak nyampe mesennya sepuluh sepuluh kali tiga lima meter enggak nyampe kayak tiang gawang guys tuh Allah ya akhirlah habis ini kita lanjut jalan-jalan guys kita explore area ada apa ya bukit kah gunung sih namanya nih oh Oke hujan guys gremis oke karena ini hujannya turun guys sudah gremis takut gede kita juga enggak ada perbekalan buat tenda terpal jas hujan jadi kita istirahat dulu di rumah pemungkin pemilik kebun pisang ini tapi sih kayaknya udah pernah di ini udah pernah jarang ditinggalin Ujannya dan hidup I'm ready hope yes capek guys lo airnya nyusut Oke kita lanjut nanti guys kita tunggu hujannya dulu reda pendak kita ada di tadi kan kebun pisang ya sebelahnya ternyata kebun jeruk guys wah banyak banget kalian kalau mau kenyang makan biji jeruk kesini aja tinggal makan tinggal makan tuh enak serius bisa ngeprank mukanya itu anak soalnya kalau udah betawanya kita nemu ular ada sarang burung guys no sarang burung deket banget tapi gak ada deh kayaknya isinya enggak telah lembut asam oke kalian kalian pengen juga ya nih ini diperas ya kan diperasnya banyak tuh kan udah diminum itu juga repot oke guys kita lanjut ngomong dulu dong iya 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 temen temen sekarang kan itu tadi kita pasang jaring burung disana ya terus setelahnya pasang jaring kita jalan-jalan keliling 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 kebun disini dan nemu irigasi tapi kering gak ada airnya otomatis kita balik kanan lagi dan sekarang kita mau ngecek lokasi jaring siapa tau udah ada burungnya ya oke lanjut ada suara ayam disana ya padahal disini cuma rumah ini belum nah ayam hutan ayam hutan berkokoknya gitu juga kan iya oh banyak oh gak ada guys jaringnya mah ini panjang banget pesannya 10x3 guys tapi yang datang ya 3 meter si gak ada lebarnya dari sini si tutuh oke kita lanjut perjalanan guys ya kita mau explore dulu oke lumayan guys oh tadi kita disono di bawah di kebun bambu sana ya sekarang kita udah di atas lagi pas tadi kita cek jaring jaring burungnya apa gak belum dapet belum ada yang ngejerat burungnya terus disini kita naik kesini masuk di area perkebunan jeruk sama pisang banyak banget dan disini bener-bener hening gak ada orang soalnya kita berdua orang kita bukan? kita orang bukan? nanti dicek oh iya ini tempatnya bagus banget nih buat yang galau pas tinggal nyari tambangnya aja sih kita nyari-nyari yang punya rumah tapi gak ada maksudnya tuh saya mau nanya gitu bagus guys ya disini kita belum nemuin hewan ya kecuali burung dan kupu-kupu disini burung banyak banget temen-temen tapi gak ada yang mau masuk jaring gak tau kayaknya oke temen-temen lanjut ya kita cari di tempat lain nih temen-temen saya dapet hub-hub nih dia warnanya udah menyerupai daun ya tadinya ini hijau banget nih sekarang udah mulai pudar ke hitam nih kalau misalkan saya pegang lama dia akan serupa dengan warna kulit saya nih coklat tapi coklatnya gak manis ini mah pahit sombong amat tuh ini masih kecil ya hapapnya hapapnya masih kecil dan gemuk banget sehat ya disini ya oke kita lelis lagi ya oke dadah kok jatuh jatuh nah ini jeruk temen-temen lanjut kita pak sekalian panen guys ini jeruk tuh jeruknya gede-gede tuh tapi masih mentah sih saya nyarinya yang empuk berarti matang temen-temen kita lagi ngeliatin jaring dan pasang suara MP3 ya siapa tau ada yang mau nyangkut yang mau dateng nyamperin ke jaring dan kita ngeliat dari kejauhan ini asli suasananya adem banget padahal ini kita di tengah-tengah lapang lah istilahnya ya gak ada tohon gede dan di depan saya itu ada jaringnya kelihatan dari sini dan sudah mulai kedengeran suara-suara burung-burung liarnya burung alam apa burung kutilang ya sama burung kecil mudah-mudahan ada yang ke jaring sudah mulai kelihatan apa kedengeran dari arah sana burung kutilang dan saya pasang suara MP3-nya di sana di bawah di bawah jaring mudah-mudahan ada ada yang masuk ke sana ya kita disini nunggu sambil ngopi sambil rokok oke putin terus gimana keseruannya nanti ya di channel Lugai Rasa pulih galipah oke 6 hours later oke teman-teman karena kan kita menunggu burung yang terjerat gak ada terus ini juga kita nunggu udah berjam-jam ya nunggu dari siang sekarang udah sore dan takut kita kegelapan juga disini kan kita di hutan ya jauh dari warga takut ada apa-apa juga dan yang penting kita udah berusaha buat masang jaringnya rapat atau enggaknya itu tergantung rojeki kita ya terus dikarenakan memang udah sore lagi kita langsung otw pulang aja ya kita beres-beres dulu jaringnya terus sekalian kita arah pulang lah nyari apa kek bisa dibawa pulang kita gak dapet apa-apa nih hari ini nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya oke teman-teman terima kasih udah menonton dan mampit di video saya dukung terus dengan cara subscribe like, komen, dan share dan terima kasih banyak saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati